Kita harus yakin kita ini pemilik kebenaran Benar dalam cara beragama Benar dalam cara berbangsa Hanya kita ini yang kurang Kebanyak rata-rata ini Yang kurang ini membangun himmah dan membangun azimah Membangun apa? Dan Gimana? Keterangannya gimana? Setiap kita ini punya namanya nafsu ego Anak Setiap kita punya nafsu Nafsu ini punya perangkat dua Godobiyah dan Syahwatiyah Nafsu yang angkara murka Contohnya saya harus jadi ketua PBNU Masya Allah nafsu itu Saya harus jadi anggota DPR Saya harus jadi ketua PKB Saya harus jadi wakil presiden Saya harus jadi bupati Saya harus jadi gubernur Datangnya dari nafsu godok Akan tetapi Kalau niatnya baik Kalau caranya baik La tadlimun wa la tudlamun Gak nyakiti siapa-siapa Dan tujuan goyahnya baik Maka ketika saya berhasil menjadi yang kita mau Bukan nafsu godobiyah Namanya himmah Apa namanya? Rasulullah Rasulullah Abu Bakar Umar Himmahnya besar Demi Allah Ya pamanku Abu Talib Sandinya orang Quresh meletakkan matahari Tangan kananku dan merembulan tangan kiriku Untuk berhenti dakwah Saya tidak akan berhenti Sampai saya hancur Demi dakwah ini Namanya himannya besar gak itu Tapi kelihatannya yang datang ini Himannya kecil-kecil kata ini Jadi kadang kita ini ya Terus terang saja Ibadahnya amaliannya NU Amaliannya NU Ya tahlilan, ya ziar kubur, ya mulai nabi Tapi himahnya yang gak ada Himahnya yang tidak ada Semangat ber-NU yang kurang Paham gak? Ayo Himahnya besar, kalau gak besar gak menang Gak berhasil Himahnya besar Gai wahab, Gai wisam selalu himahnya besar Semua Semua orang besar itu himahnya besar Kita harus punya himah yang besar Gitu ya Oleh karena itu Amalian NU Akidah NU Himah juga harus Besar Yang kedua Nafsu syahwatiyah Saya harus kaya Banyak duit Banyak mobil Banyak rumah Banyak perusahaan Banyak kantor Banyak Bukan saya Bukan saya ngomong nih Bukan saya nih yang ngomong Ini ada istri saya loh Apa itu jelek? Tidak Selama niatnya bagus Caranya benar Tujuannya bagus Bukan nafsu syahwatiyah Namanya Azimah Apa namanya? Maka kita harus kaya Sayyidina Ubakar Kaya Sayyidina Uthman Kaya Saudara bin Abi Waqos Kaya Abdul bin Auf Kaya Bahasyumah As'ari Kaya Sawanya luas Kalau panen Dimakan oleh santrinya Bareng-bareng Gak kaya-kaya sekarang Malah santrinya Yang dukung kaya-kaya Kalau Mbak Hashim Tidak Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani Orang Baghdad Sultan Awliya Beli tanah di Mesir Beli tanah di Mesir Orang Baghdad Beli tanah di Mesir Di Cairo Di food stop 10 hektare 10 faddan Gak tau faddan itu apa hektare Apa kurang dari 1 hektare 10 faddan Ukuran Mesir Diwakafkan Kepada penduduk Yang miskin Yang ada Di daerah sekitar Masjidnya Dan kuburannya Imam Syafi'i Abu Zakaria Al-Ansori Yang al-Fatul Wahab Wakil bin Jarrah Bunyaman Syafi'i Di situ Dari seorang miskin Tinggal di Rusun Tanahnya Wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Masa-masa sekarang Masih ada tulisannya Hadil Arad Awqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Jadi beliau itu Waliullah Kaya Dermawan Yang tadi potongannya Wali bukan Melarat Pelipisan Walaus Sembuh Kelihatan Potongannya kelihatan Wali bukan Kaya Hasbunallah Wa'animal Wa'asayifu'l Qati' Golok yang tajam Adalah Hasbunallah Wakil Baca 450 kali Sehari semalam Menang 80 kursi Tenang Kenapa ketawa sih Serius banget Lagi ngomongin Hasbunallah Wakil Diketawain Beliau itu Kiai Kaya Tiap hari Pakaiannya Ganti Mewah-Mewah Khodamnya 16 Minyak wanginya Harum Rumahnya Villa Kendaraannya Kereta Ditarik Dua kuda besar Gak kaya sekarang Luksio Grandmark Api Api Ada orang Tanya Syekh Panjirin Kutbun Milakta Wali kutbun Ada empat Panjirin Wali kutbun Terus kenapa Pakaiannya kok mewah banget Terus kenapa Kaya yang lain kok nyemperul Pakaiannya Jawabnya Syabilah Syedilin Eh Libasi Yakul Pakaianku ini bisa ngomong Pakaian saya bisa ngomong Ngomongnya gimana Ayuhannas Anagoni Farah terhamuni Wahai masyarakat Saya kaya Nggak usah kamu amplopin Itu artinya Tapi kalau ada kiai yang nyemperul Caru ngecap gajah duduk Nggak pernah ganti Karena itu pun bagian dari calon DPR itu Lima tahun yang lalu Bajunya koko Empat bulan belum dicuci Sandanya lili Rokonya jarum coklat Kopianya Hitam enggak Coklat enggak Minyak wanginya misik Sepuluh gram Lima ribu rupiah Tasnya itu Kalau tasnya sexjen Eigner Tastoni Lima belas juta tas Kalau kiai ini tasnya diponcok Tulisan Musyawara Masih ulama Kabupaten Kalau kiai penampilan Seperti itu Maka pakaiannya ngomong Ngomongnya gini Ngomongnya Ayuhannas Anafakir Farhamuni Wahai masyarakat Saya kiai melarat Sini lampu-pampu Apa-apa Itu Seh Abdul Hasadili 600 pengikutnya Ditanggung Semua hidupnya Suatu ketika Ada anak Tunis Muridnya Seh Muhammad At-Tunisi Seh Saya mau ziarah Mau soan Mau soan Seh Shadili Di Mesir Di Kumetro Seh Shadili sendiri Aslinya Tunis Kota Shadlah Gunung Shadlah Bukit Shadlah Tapi pindah ke Mesir Di Kumetro Ya Salam saya ya Sambil disana Tanya mana rumahnya Syah Abdul Hasadili Ditunjukkan orang Kaget Wahaliko rumahnya Mentering banget Udah Beliau belum datang Begitu datang Naik kereta yang mewah Kaget lagi Wahaliko kendaraannya Mercedes BMW Begitu Masuk Pembantunya 16 Tukang tes sendiri Tukang nyapu sendiri Setrika sendiri Nyuci sendiri Pokoknya pelayannya 16 Begitu salaman Dari mana Dari Tunis Muridnya Seh Muhammad At-Tunisi Oh Sampaikan pada Kiaimu ya Sampai kapan Kesana Kemari Hubut dunia Terus Kaget ya Tabak kaget lagi Guru saya itu Bantal saja Gak punya Ini Kiai yang Saya ini yang Mewah Malah ngata-ngatain Guru saya Dah Pulang Temu gurunya Sudah ketemu Sudah Apa kata saya Tentang saya Enggak Enggak Pasti ngomong Iya katanya Sampai kapan Antum ini Panjeringan Guru ini Hubut dunia Dia nangis Dan mengatakan Saudako Abul Hasan Ashadili Bener Abul Hasan Beliau Kaya raya Rumahnya mewah Mobilnya mewah Tapi Salatnya khusyuk Gak pernah mikirkan Kekayaannya Saya Baru takbir Allah Proposal kemana lagi Baru ruku Baru ruku Besi masih kurang Baji Anwar Mau ngasih Belum sampai sekarang Belum Ya tidak Semen masih kurang Sujud Cicilan kredit Mobil belum bayar Itu yang namanya Hubut dunia Walaupun melarat Syah Syahdili Kaya Gak pernah Mikirin uangnya Mari Oleh karena itu Kita satu Harus himmahnya Besar Harus Menang Jangan Kalah Yang kedua Azimahnya Harus Besar Harus Kaya Jangan 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 jadi orang miskin Pasti di bawah kaki Tinggal itu semua Jangan kecil hati Jangan minder Kita harus berhasil Kaya Memegang kekayaan Siap Siap gak ini Siap gak Katakan males Males-males gitu Kelihatnya Males-males Kaya gitu Masya Allah Jangan Sampai Syah